Sebuah gas LPG 3 kg meledak dan merusak rumah warga di kampung Kadulawang, Kecamatan Lembursitu, Sukabumi. Akibat kejadian tersebut, satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit Samsudin, Sukabumi. Rumah milik Ocit, warga kampung Kadulawang, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi rusak parah. Akibat ledakan dari LPG 3 kg. Ledakan tersebut juga mengakibatkan pemilik rumah mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Samsudin, Kota Sukabumi. Kejadian tersebut berawal dari korban yang bernama Ocit yang tinggal seorang diri, hendak memasak air panas, namun diduga LPG mengalami kebocoran dan langsung meledak menyambar korban. Kejadiannya pada saat datangnya perlaksanaan sholat subuh ya, pemilik rumah setelah sholat menyalakan kompor, tidak nyala kompornya. Nampaknya mungkin tidak dimatikan lagi itu kompor, padahal gas keluar. Selang beberapa saat beliau itu menyalakan rokok. Tetapi mungkin di sekitar ruangan itu sudah penuh dengan gas, dengan tidak ada celah sedikit pun udara keluar, sehingga terjadilah ledakan. Menurut pihak rumah sakit, Dr. Dinar Fahlavi mengatakan, korban mengalami luka bakar di bagian tangan, kaki, serta mukanya. Luka bakarnya sekitar 40% dan masih dalam penanganan tim medis. Luka bakarnya kurang lebih sekitar 40%. Itu di bagian apa? Ada di bagian wajah, kemudian leher, tangan kiri, kanan, sama di kaki kiri, kanan. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Barang bukti LPG 3 kg dan kompor diamankan kepolisian.